Pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan berkumpul di dalam ruangan meeting ini. Baiklah untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Ernie Eliasitorus yang akan coba untuk memaparkan hasil analisis desain riset yang pembelajaran persamaan kuadrat dengan menggunakan Naive Geometry melalui pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia pada siswa kelas 8 SMP Negeri 30 Jakarta. Nah, di sini yang diambil yaitu skripsi dari Putri Bazalina pada tahun 2016. Kalau boleh tahu pembimbingnya siapa ini Putri Bazalina? Pembimbingnya sebentar, Bu. Pak Lukman, Bu. Pak Lukman dengan? Sebentar. Pak Lukman dengan? 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 Kalau tidak ketemu, silakan mulai aja. Iya, baik. Ini Bu, maaf Bu. Untuk Pembimbing satunya, Dr. Randa Sri Utami. Pembimbingnya, Pak Lukman. Enggak, Bu. Tadi salah, Bu. Bukan Pak Lukman. Tapi pembimbing duanya, Bu Spita Sari, Bu. Bu Spita Sari, oke. Ya, sudah. Bu Utami dan Bu Pipit. Oke, ya. Silakan. Ya, baik Bu. Terima kasih, Bu. Nah, untuk karakteristik dari PMRI itu sendiri yang akan dibahas, yaitu yang pertama, ada konteks. Yang kedua, ada model. Yang ketiga, ada kontribusi siswa. Nah, yang keempat, ada interaktivitas. Yang kelima, ada keterkaitan. Yang keenam, ada HLB dari design research-nya. Yang ketujuh, ada analisis retrospective dari design research-nya. Nah, ada pun analisis dari karakteristik PMRI itu sendiri, yang dari skripsi ini. Yang pertama, konteksnya. Nah, pada penelitian ini, awalnya disajikan konteksnya yaitu luas dan keliling ruangan atau yang berbentuk ubin-ubin yang terpasang pada lantai suatu ruangan. Nah, jadi konteks ini bisa dikembangkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu dengan menggunakan konteks luas dan selisih panjang lebarnya, yaitu dalam suatu taman bunga dan denda rumah untuk membuat siswa dapat meningkatkan pemahaman dari metode Navy Geometry. Nah, selanjutnya untuk model, yaitu model ini sebagai jembatan dari pengetahuan matematika tingkat konkret menuju pengetahuan matematika tingkat formal, yaitu persegi dan persegi panjang. Jadi, penggunaan model ini yang memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah bersamaan kuadratnya dengan menggunakan alat bantu, yaitu karton grid, yaitu karton grid ini yaitu karton yang berpeta-peta yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan memanipulasikan bentuk persegi dan persegi panjang. Jadi, nanti karton grid ini untuk sebagai alat bantunya, yaitu bagaimana cara memanipulasi dari bentuk persegi ataupun persegi panjangnya. Jadi, model ini dipilih karena dapat menggambarkan bentuk lainnya, yaitu equivalency dari persamaan kuadratnya. Jadi, model persegi merupakan yaitu equivalency-nya menentukan dari si suku X kuadratnya. Nah, sedangkan model si persegi panjangnya yaitu bentuk equivalency dari suku X dan suku konstantannya. Jadi, didapatkan melalui total luas bangunan yang didapat. Nah, ada pun yang selanjutnya, yang ketiga, untuk kontribusi siswa. Nah, kontribusi siswa ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena, yaitu untuk menggali pengetahuan yang diketahui sebelumnya untuk membentuk pengetahuan barunya. Yaitu sehingga disini pemikiran siswa secara individu memiliki peran dalam kegiatan diskusinya. Jadi, dalam kegiatan diskusi ini dibutuhkan masing-masing konstruksi siswa untuk memberikan kontribusi dalam mengerjakan soal. Jadi, ada pun nanti diberikan beberapa soal yang sejenis. Nah, kenapa diberikan beberapa soal yang sejenis? Yaitu untuk menggali konstruksi siswa itu. Untuk berkontribusi yaitu memberikan tanggung jawab dalam mengerjakan soalnya. Yaitu jadi hal ini membuat siswa untuk berkontribusi dan mengerjakan las dalam setiap pertemuan. Nah, jadi interaksi yang diharapkan yaitu interaksi yang dapat terjadi dilihat dari diskusi kelas maupun diskusi kelompok. Jadi, interaksi ini antara guru dengan siswa maupun dengan sesama siswa terjalin dengan baik selama pelaksanaan pembelajaran atau eksperimennya. Jadi, interaktifitas ini juga terlihat pada saat guru mengajukan atau memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terbimbing. Nah, di sini dan siswa itu bisa dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jadi, pada saat siswa menemukan kesulitan selama kegiatan pembelajaran siswa tidak malu untuk bertanya kepada gurunya. Jadi, di sini terdapat interaktifitas antara guru dengan siswa dapat terlibat pada saat diskusi kelas. Nah, untuk keterkaitannya yaitu materi pada penelitian ini adalah bagaimana mengaikan konsep secara geometris menggunakan metode naive geometri atau bisa melangkapkan bentuk persegi ke dalam strategi aljabar yaitu menggunakan metode melengkapi kuadran sempurna. Jadi, keterkaitan konsep pada penelitian ini menarik perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran. Jadi, hal ini dikarenakan guru sebelumnya menceritakan kepada siswa strategi digunakan pada zaman Babylonia kuno dahulu di zaman di mana pada zaman tersebut belum mengenal angka. Jadi, di sini terlihat dari keterkaitan ini yaitu dari pengerjaan-pengerjaan di las yaitu di siswa untuk pertemuan-pertemuannya yaitu siswa begitu antusias dengan menggunakan alat peraga karton grid dalam menggunting dan menempelkan karton grid. Selanjutnya, mengaitkannya ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi, hal ini terbukti pada pertemuan kedua siswa terlihat antusias untuk menentukan bentuk persamaan kuadrat pada las 2 dan LKS 2 berdasarkan konteks yang dijadikan dalam bentuk gambar yaitu secara geometrisnya. Jadi, walaupun sebenarnya terdapat seorang siswa yang telah berpikir secara ajabar sejak pertemuan pertama yaitu di sini di SP2-nya. Jadi, siswa E ini telah mampu menyelesaikan masalah secara ajabarnya. Nah, sekarang di sini kita masuk di HLB-nya yaitu hipotesis lintasan belajarnya. Nah, pada saat pertemuan pertama di sini yaitu memahami konsep menyelesaikan masalah persamaan kuadrat yaitu secara geometris. Nah, di sini aktifitas pertama guru memberikan sebuah gambar yaitu bentuknya sebuah rumah, kamar yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, jadi pada aktivitas pertama ini kemungkinan siswa akan menggunakan metode coba-coba atau trial and error. Kenapa? karena si guru itu tidak membatasi untuk bagaimana strategi atau cara mengerjakan untuk menjawab dari yang diberikan oleh guru ini. Nah, seperti last satu, aktivitas satu, yaitu suatu ruang. Di sini terdapat soalnya suatu ruangan berbentuk persegi panjang. Jika pada ruangan tersebut terpasang ada 200 ubin, yang berukuran 40 x 40 cm. Nah, di sini terdapat ada 24 wall sticker berukuran 5 x 50 cm per polanya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi, di mana wall sticker itu hanya ditempelkan pada salah satu sisi panjangnya. Ini, sisi panjangnya dan lebar dari sisi ruangannya itu. Nah, jadi, pertanyaannya di sini tentukanlah ukuran panjang dan lebar ruangan tersebut. Nah, karena di sini gurunya tidak memberikan strategi untuk menjawab, jadi sehingga siswa itu untuk menjawab dari soal langkah satu ini metode coba-coba, metode coba-coba. nah, jadi, untuk itu jawaban dari jawaban dari siswa itu yang pertama-tama yaitu bagaimana dia menentukan atau mencari dari luas si Ubin itu, luas si Ubin yaitu luas si Ubinnya yaitu 4 caranya yaitu 4 yaitu 40 dikali 40 jadi didapat 1600 kilometer. Nah, kemudian sesudah didapat yang tadi yang dikalikan yang 40 x 40 dikalikan dengan luas yang Ubin yang didapat yaitu yang yang diketahui 200 Ubinnya yaitu maka didapatlah luas Ubinnya 32.000 cm kuadrat. Nah, kemudian dijadikan atau kita ubah menjadi ke meter 32 meter. Nah, itu luas Ubinnya. Kemudian untuk wild stickernya itu kita kalikan yang tadi yaitu 24 ini dikalikan dengan 50 maka didapat 1200 cm kuadrat atau diubah menjadi meter. Nah, dari jawaban siswa itu itu mengarah pada teknik pemfaktoran yaitu menentukan dua bilangan dari yang 32 yang didapat sama 12 pemfaktoran yaitu hasil menentuk dua bilangan yaitu hasil kali dari si luas Ubinnya kemudian hasil jumlah dari setengah keliling yang stiker tadi. Nah, itu yang kemungkinan siswa menjawab seperti itu dengan metode coba-coba. Nah, untuk selanjutnya ini kegiatannya yaitu pada pertemuan pertama aktivitas pada pertemuan pertama yaitu mengamati masalah berisikan gambar yang suatu ruangan kamar di mana lantainya berbentuk persegi panjang dan pada dindingnya tertemper tadi wall stickernya tadi. Jadi, yang dilakukan siswa tadi kan yang pertama itu menentukan total luas Ubinnya nah, kemudian menghitung keliling dengan menghitung total panjang wall stickernya tadi. Nah, jadi di sini aktivitas pertama yaitu pada aktivitas ini guru tidak membatas strategi yang digunakan siswa tadi. Nah, kemudian sebelum diskusi kelompok dimulai, guru itu menanyakan kepada siswa bagaimana cara mereka menentukan panjang dan lebar ruangan tanpa mengukur menggunakan alat ukur. Nah, selanjutnya kemudian guru meminta setiap kelompok untuk membaca dahulu narasi dengan baik. Selanjutnya selama diskusi kelompok gunakan wall sticker yang sedang populer di masa remaja ini untuk memudahkan siswa dalam memahami permasalahan yang diberikan. Jadi, hal ini telah sesuai dengan duga hipotesis atau dugaan pada eksperimennya. dapat diketahui konteks yang diambil merupakan konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, yaitu dengan istilah wall sticker yang saat ini sedang populer pada masa remaja ini. Nah, itu untuk memudahkan siswa dalam memahami permasalahan yang diberikan. Nah, jadi di sini kelompok yang dapat menemukan panjang dan lebar ruangan itu secara aljabar yaitu membuat bentuk persamaan kuadratnya kemudian difaktorkan. Sedangkan sebagian sisanya menggunakan cara coba-coba. Nah, berikut percakapan dari aktivitas pertama untuk pertemuan pertama. Nah, di sini ini percakapannya guru. Di sini ada guru dan ada SP keempat. Apa yang dapat kalian ketahui setelah membaca narasi? SP keempat diketahui luas ubinnya. Guru ya betul. Selain itu apa lagi? Katanya. Kalau luas ruangannya bisa nggak sibuk? Katanya. Kata si anak. Iya. Nah, luas lantai ruangan bisa tidak. Bagaimana menurut kelompok kamu? atau bagaimana? Nah, kemudian SP4 ini diskusi dengan teman sekelompoknya bisa kali bisa-bisa tuh dikali aja sama dengan ubinnya. Nah, ini mereka diskusi untuk mencari luas ubinnya. Ya, baik. Kalian coba tentukan dan diskusikan kembali bagaimana menentukan menentukannya. Nah, kemudian si Raisetop, bu, kita bukannya bisa langsung dapat panjang dan lebar ruangan bu yang pakai wall sticker ini. Nah, sambil menunjuk pada gambar di last 1 tadi. Nah, guru, bagaimana menentukan panjang dan lebar ruangannya? Nah, begini bu, kita hitung aja tidak ada berapa banyak pola terus dikali panjangnya. nah, ini kan kelompok yang lain kan menggunakan metode coba-coba jadi bisa ide dari teman-teman yang lain. Jadi, guru, oke, coba semua dengarkan. Guru menarik perhatian seluruh siswa agar mendengarkannya. Dapat kalian menentukan langsung panjang dan lebarnya melalui wall sticker pada gambarnya. Coba kalian hitung dan teliti yang baik. Nah, betul tidak jumlah sticker yang ada gambar sama dengan jumlah wall sticker yang diketahui. Nah, setelah itu, setelah siswa itu sudah menghitung jawabannya, enggak bu, enggak sama. Di gambar itu jumlahnya cuma 6. Oh, jadi kita, jadi bukan ujungnya dindingnya ya bu. Iya, betul. Tidak semua bagian ruangan yang terfoto dan pasti narasi yang disebutkan jumlah total wall stickernya. Nah, siswa yang berikutnya, oh iya, mengelilingi berarti dapat kelilingnya bisa kan bu. Nah, gurunya, iya, sekarang diranjutkan kerjakan untuk class berikutnya. Nah, disini, dari aktivitas satu ini, siswa itu sudah mulai memahami untuk menentukan tadi luas si Ubin yang tadi sama menentukan wall stickernya tadi kelilingnya. Nah, selanjutnya, nah, disini, di, 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 masih di HLB-nya, aktivitas kedua. Nah, si aktivitas kedua ini, gurunya memberikan soal berikutnya, dengan, dengan permasalahan yang sama, yaitu, yaitu, ruang, persegi panjang yang berbentuk, yaitu ruangan kamar yang berbentuk persegi panjang, cuman yang berbeda itu, hanya, angkanya disini. jadi, kenapa, jadi, guru ini mencoba, yang, siswa yang tadi, yang permasalahan di aktivitas pertama, apakah siswa itu masih, bisa, nah, atau bagaimana. Nah, di aktivitas kedua ini, kan, pada aktivitas kedua ini, masalah yang diberikan hampir sama, pada aktivitas sebelumnya, yang berbeda kan, hanya angka yang diberikan. Jadi, kegiatan siswa ini, sudah diarahkan. Jadi, guru ini sudah, mengarahkan untuk di aktivitas kedua ini, nah, bagaimana, cara, penyelesaiannya secara geometris. Nah, jadi, sehingga jawaban siswa, tepat pada satu solusi penyelesaian. Jadi, diharapkan si, guru itu, mendapatkan, tepat pada satu, solusi penyelesaian. Nah, disini, untuk kelas 1-2, yaitu, ruangan kamar Andi, berbentuk, berbentuk persegi panjang. Jadi, jika pada kamar tersebut, terpasang 200 ubin, yaitu, berukuran, 20 x 30 cm, dan, terdapat, 16 wall sticker, yaitu, berukuran, 5 x 50 cm, per pola. Jadi, di mana wall sticker itu, jadi, ini wall sticker-nya, untuk membantu ya, hanya ditempelkan pada salah satu, sama, hanya ditempelkan pada salah satu, sisi panjang, dan lebar sisi ruangan. Nah, untuk pertanyaannya, yaitu, tentukanlah, ukuran, panjang, dan, lebar kamar Andi. Nah, di sini, diharapkan, di sini, yang, guru mengharapkan, di sini, guru mengharapkan, untuk konjektur pemikiran siswa, padalah satu, dua ini, untuk jawaban, bagaimana menentukan, ukuran panjang, dan, lebar, kamar si Andi. Nah, jadi, untuk jawabannya, yaitu, sama kayak, seperti di, aktivitas satu, yaitu, pertama, menentukan, luas kamar si, Andi tadi, terlebih dahulu. yaitu, kalau untuk menentukan, luas kamar si Andi, kita kan, harus, harus paham dulu, harus mencari, luas, persatuan, ubinnya. Nah, ini dia, luas persatuan, ubinnya kan, sudah, diketahui, yaitu, 20 x 30. Nah, jadi, ini kita kalikan, yaitu, didapat, 60 cm, kuadrat. Jadi, nah, setelah itu, dicari lagi, yaitu, luas dari kamar si Andi tadi, yaitu, 200, yang dari si, ubin ini, dikali dari, 20 x 30 ini, untuk menentukan, luas kamar si Andi. Nah, jadi, didapat, hasilnya, 120 ribu cm, kuadrat. jadi, kita ubah menjadi, bentuk meter, yaitu, 12 meter. Nah, kemudian, untuk menentukan, keliling, yang, yang untuk, wall sticker ini, yaitu, 16, kita kali dengan, 50, yaitu, kemudian, 8 meter. Nah, setelah itu, didapat, 8 meter, kan, persegi itu, kan, mempunyai, 4 sisi. Ya, nah, itu kan, masih, didapat, setengah, si, siswa itu, mendapatkan, yang 8 itu, yaitu, setengah, keliling, kamar Andi. Nah, setengah, keliling, dari kamar Andi itu. Jadi, untuk itu, setelah didapat, luas dan keliling, langkah yang diharapkan, langkah berikutnya, diharapkan siswa, menjawab dengan tepat, yaitu, di sini, si siswa itu, sudah, membuat, persegi, dengan menggunakan, bantuan alat praga, yaitu, karton grid, yaitu, dimana, sisi perseginya, menyebabkan, keliling persegi, sama dengan, setengah, kali, setengah, keliling kamar, si Andi, yaitu, persegi panjang. Nah, jadi, ini didapatkan, gambar pertama. Jadi, yaitu, 4, keliling, keliling kamar Andi, dari persegi panjangnya, yaitu, 4. Jadi, dibentuk, sebuah persegi di sini. Jadi, sisinya di sini, kemudian, sama. Nah, selanjutnya, di sini, dimanipulasi, agar, agar, agar luas, persegi yang terpakai, atau luas kamar Andi, dengan memotong, atau mengurangi, luas persegi itu, yaitu, dua kali, dua satuan. Nah, ini dia. Jadi, kita memanipulasi, supaya, didapat, luas persegi itu, yang terpakai, atau luas kamar Andi. Nah, setelah itu, ini, kita, pisah, kan, kalau kita, buang ini, yang dua kali dua satuan, kan, berbentuk, persegi panjang. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang ini, jadi didapat, menentukan panjang sama lebarnya, yaitu, ini kan tadi dipotong, ini, dari yang dua kali dua satuan. Nah, setelah itu, ditempelkan lagi, yang, sudah yang, dipotong tadi, persegi tadi, yaitu, di mana diharapkan, konjektur dari siswa ini, yaitu, panjangnya, empat ditambah dua, kemudian, untuk menentukan lebarnya, empat dikurang dua. Ernie, sebentar, empat, empat kali empat, tiba-tiba, empat kali empat, kira-kira, pemikirannya gimana ya? Empat, sebentar, empat kali empat, itu, dari mana? Ya, empat itu, tadi kan, pas setengah keliling kamar Andi, itu kan delapan, Bu. Delapan apa? Delapan meter, yang didapat dari, menentukan warstikernya. Ya, dari, makanya, apa namanya, powerpoint Anda ini, tidak menginformasikan itu, jadi, kenapa perkalian-perkalian itu, hanya Anda sebut, sebut saja, tetapi, mungkin Anda bisa bantu, yang empat kali empat itu, dari Anda menuliskan, enam belas, kali lima puluh sentimeter, maka kita dapat, kita dapat, yang ukuran, yang ukuran, lapan, ratus sentimeternya kan? Iya, Bu. Lapan ratus sentimeter itu, kemudian, kenapa bisa jadi empat kali empat? jadi, kan tadi, kan tadi awalnya kan, setengah keliling kamar Andi itu kan, lapan, Bu. Iya, delapan. kita bagi, kita bagi, meter kan, lapan ratus sentimeter kan? Iya, iya, Bu, benar. Kalau lapan ratus sentimeter, berarti, empat ratus sentimeter itu berapa sih? Empat meter? Iya, Bu, benar, benar. Empat meter. jadi, menganggapnya bahwa itu, empat meter kali empat meter dulu, gitu? Iya, iya, benar, Bu. Nah, terus kemudian, sesudah empat kali empat, ternyata luasnya harusnya seribu enam ratus kan? Iya, Bu. Padahal, kalau menurut Ubin, luasnya hanya seribu dua ratus. Iya, Bu. Nah, itu yang harus Anda jelaskan. Ini, gambar ini adalah konjektur yang diharapkan oleh HLB gurunya, aja nggak jelas. Anda, kalau misalnya Anda menerangkan seperti tadi, itu jauh lebih jelas, ini tiba-tiba dua kali, empat kali empat. Dari mana empat kali empat? Terus tiba-tiba diambil dua kali dua. Untuk apa itu dua kali dua sebenarnya? Ya, oke, tapi kalau Anda bicaranya seperti tadi, bahwa misalnya kita menganggap dulu bahwa setengah dari wallpaper itu adalah 16 kali 50, walaupun panjang kali lebar itu nggak akan sama sebenarnya. Tapi ini yang mempermudah jika empat kali empat bulu. Ternyata empat kali empat secara persamaan, dia jumlahnya secara luasan, dia luasnya tidak sama dengan persamaan kedua. Nah, itu kan bahwa 200 ubin kali ukurannya dua kali 30 cm. Nah, itu kalau yang seperti itu menjadi jelas untuk teman-teman Anda juga. Ini kalau yang seperti ini, walaupun gambar konjekturnya menurut guru, ini kan buatan HLB guru, itu jelas buat gurunya. Tetapi kemudian cara Anda menerangkannya yang membuat kita nggak jelas. Oke, sekarang jika menganggap bahwa 1.600 itu lebih luas dari 1.200, maka kita harus mengurangi. Nah, kemudian yang dikuranginya itu yang dua kali dua. Kenapa dua kali dua? Supaya 1.600 dikurangi berapa menjadi 1.200, begitu kan? Dikurangi 400. 400 itu berarti 2 meter kali 2 meter. Maka tinggal yang luasan hitam itu, yang hitam yang menjadi luasan ruangan Andi. Tetapi karena bangunnya bukan huruf L, maka yang mungkin adalah bangunnya tetap dijajarkan ke kanan. Sekarang kalau dibuat ke kanan seperti itu, apakah luasnya menjadi 1.200? 6 kali berapa tuh? 6 kali 2? Iya, Bu. 1.200 kan? Terus kemudian wallpapernya, kalau untuk setengah benar nggak wallpapernya di situ bisa? Ada 16 wallpapernya. Yang 6 meter perlu 8 wallpapernya, begitu kan? Yang di 6 meter perlu berapa wallpapernya? 12 wallpapernya. 12 wallpapernya, Bu. 12 wallpapernya, terus yang di 2 meter perlu 4 wallpapernya. Jadi perlu berapa wallpapernya? 16 wallpapernya, benar kan? Iya, Bu, benar. Nah, begitu cara menerangkan yang membuat teman-teman jadi mengerti. Dan tulisan perkaliannya jangan hanya dituliskan begitu, apa, disebut begitu. Membuat kita jadi bingung terus. Dan ingat ini, waktu Anda cuma tinggal 10 menit, padahal slide Anda ada 50. Jangan berlama-lama di satu tempat. Kalau ini sudah mengerti, pindah ke tempat lain. Oke, lanjut. Nah, ini tadi akibus kedua, HLB-nya. Si siswa itu memasang, membuat kartu grid untuk membentuk. Nah, selanjutnya, di HLB yang ketiga, akibus ketiga, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemberian lembar kerja siswa di LKS pertama. Jadi, serta di bagian, yaitu di bagian kartu grid-nya. Pada akibus ketiga ini, siswa diminta untuk menyelesaikan dan mendiskusikan masalah yang terdapat pada LKS yang pertama, dengan menggunakan strategi yang sama pada akibus sebelumnya. Jadi, untuk akibus ini, bertujuan agar siswa dapat mengeksplore pemahamannya untuk menggunakan metode naifi geometri dan guru dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa menggunakan metode-metode ini. Nah, jadi pada akibus ini, peran guru itu sangat dibutuhkan dalam memberi arahan atau pertanyaan-pertanyaan hingga siswa dapat mencapai jawaban yang dimaksud pada LKS 1.3 ini. Jadi, luas daerah yang harus dibuang berupa bilangan kuadrat. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat mengeksplore dari dan memahami bahwa daerah tersebut harus berupa persegi agar selanjutnya dapat dimanipulasi menjadi persegi panjang. Sedangkan penggunaan masalah diharapkan meningkatkan lagi untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk ini nanti sama seperti yang aktifis yang diharapkan untuk jawabannya seperti jawabannya. nah, selanjutnya di sini untuk masih hipotesis lintasan belajar pertemuan kedua menyelesaikan masalah persamaan kuadrat menggunakan metode naifi geometri. Nah, konjektur pemikiran siswa jadi harapkan jawabannya yaitu untuk aktivitas satu pada aktivitas pertama ini kemungkinan terdapat siswa yang merasa sedikit bingung karena aktivitas pada pertemuan kedua ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kemungkinan siswa mengalami kendala saat diminta untuk berpikir terbalik dengan strategi yang digunakan pada pertemuan pertama. jadi untuk pertemuan kedua ini nanti yang diharapkan seperti ini konjektur pemikiran siswa nanti akan dibahas untuk di analisis berikutnya untuk konjektur pemikiran dari siswa ini. Nah, untuk aktivitas kedua pada aktivitas kedua ini kemungkinan terdapat siswa yang mengalami kesulitan karena masalah ini sedikit berbeda dengan dengan yang sebelumnya selisih panjang dan lebar pada persegi panjang merupakan bilangan ganjil sehingga kemungkinan terdapat sebagian siswa tidak membagi dua sama besar lebih panjang yang mereka potong dan pindahkan. Nah, jadi di sini untuk konjektur kesalahan pemikiran siswa nah, ini ada seperti ini ya di gambar A dan B. Nah, untuk konjektur pemikiran siswa menjawab benar juga ada di gambar A dan B ini. Nanti akan dibahas di pada SP di analisi soal berikutnya di analisi soalnya. Tapi yang diharapkan nanti untuk konjekturnya seperti ini jawabannya. nah, kemudian masih di hal B aktivitas yang ketiga dalam menuliskan dan mendeskripsikan langkah secara detail dan turut menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi hal ini kemungkinan sangat sulit dibagi sebagian siswa karena mereka harus menuliskan setiap langkah secara umum dalam memanipulasi persegi panjang menjadi persegi. Kemudian digunting dan ditempel karton grid melalui atau melalui gambar. Nah, yang kedua serta dalam mengeneralisasi kondisi tertentu siswa mengalami kendala saat menggunakan metode naifi geometri dan bagaimana strategi dalam memberikan solusi untuk kendala tersebut. Walaupun secara teknis kemungkinan siswa mampu dalam menyelesaikan kendala tersebut dengan menuliskan dan mengeneralisasi kondisi di mana siswa menemukan suatu kendala saat mengaplikasikan metode naifi geometri diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengekspresikan gagasannya. Meskipun secara eksplisit siswa tidak diminta untuk menggunakan huruf atau bahasa atau simbol-simbol aljabar. Namun melalui hal ini juga diharapkan siswa mampu mengaitkan strategi secara geometris ke dalam bentuk simbol-simbol aljabarnya. Nah, masih di hipotesis lintasan belajarnya di pertemuan ketiga yaitu mengaitkan masalah secara geometri yaitu dengan aljabar dengan menemukan rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, pada aktivitas satu ini yaitu pada aktivitas pertama ini kemungkinan sebagian siswa akan merasa bingung dengan sebagian yang hilang pada persegi atau luas tanah serta bagaimana memanipulasi bentuk persegi panjang atau luas bangun rumah menjadi suatu persegi baru untuk menentukan ukuran bangunan rumah strategi yang sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang dapat mengakibatkan suatu kendala bagi bagian siswa jadi namun diharapkan siswa dapat menyadari bahwa langkah yang dilakukannya tetap sama yaitu memanipulasi persegi panjang menjadi persegi nah ini konjektur yang diharapkan siswa menjawab seperti ini nanti akan dibahas di analisis soal analisis soal SP nah jadi masih di HLB-nya di aktivitas kedua ini pada aktivitas ini kemungkinan terdapat sebagian siswa mengalami kendala dalam mengenerasi langkah-langkah pengerjaan ke dalam bahasa aljabar atau simbol-simbol notasi aljabarnya dalam hal ini diperlukan peran guru untuk membimbing atau mengarahkan siswa untuk menemukan ide atau gagasan awal melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa seperti bagaimana siswa menentukan sisi persegi panjang bangunan rumah dalam simbol aljabar dan selanjutnya bagaimana siswa menentukan luas persegi panjang dalam simbol aljabarnya dan untuk selanjutnya minta siswa untuk mengikuti prosedur seperti pada kegiatan-kegiatan sebelumnya nah jadi berikut ini konjektur dari pemikiran siswa yang diharapkan jadi bahwa X dan X kurang 2 itu merupakan panjang dan lebar persegi panjang bangunan kemudian disini bahwa X kuatat kurang 2 X itu 48 yaitu simbolisasi dari luas persegi panjang bangunan nah setelah itu disini terjadi ada memanipulasi bentuk persegi panjang menjadi persegi baru yaitu X kurang 1 dikali dengan X kurang 1 ini dari X kuatat kurang 2X nah selanjutnya dikuadratkan yaitu 48 ditambah 1 yaitu merupakan manipulasi agar persegi baru tersebut menjadi suatu persegi sempurna jadi akar dari 49 itu 7 yaitu merupakan strategi menentukan sisi persegi barunya nah kemudian lanjutnya untuk menentukan panjang yaitu kita jumlahkan yaitu 7 tambah 1 yaitu 8 kemudian kita kurangkan 8 kurang 2 yaitu untuk menentukan lebarnya nah ini untuk hipotesis lintasan belajarnya untuk aktivitas yang kedua nah masih di HLB nya pada aktivitas kedua ini kemungkinan terdapat siswa mengalami kesulitan dalam mengekspresikan permasalahan tersebut ke dalam simbol aljabar sehingga dalam hal ini peran guru diperlukan untuk mengarahkan siswa dalam menerjemahkan permasalahan geometris ini ke dalam simbol aljabar jadi guru meminta siswa untuk tetap mengerjakan masalah yang menggunakan metode naifi geometris seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya jadi berikut langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama siswa itu memanipulasi bentuk persegi panjang menjadi sebuah persegi dengan membagi dua sama besar yaitu lebihnya B satuan jadi menjadi B per dua sehingga akan terdapat dua potongan persegi panjang nah langkah kedua membentuk sebuah persegi baru yaitu dengan memindahkan salah satu potongan persegi panjang ke bagian sisi bawah sehingga hampir membentuk sebuah persegi jadi luas bentuk yang dapat yaitu luas tanah yaitu C satuan jadi disini yang langkah ketiga menyempurnakan bentuk perseginya yaitu dengan menambahkan persegi kecil yang sisinya tadi yang B per dua jadi sehingga luas persegi baru didapat C tambah B bagi dua dikuadratkan jadi nah langkah yang keempat menentukan ukuran sebilang tanah yaitu dengan menentukan sisi persegi baru didapat dengan memisahkan lebar sebidang tanah adalah X nya sehingga sisi persegi menjadi X tambah B per dua sedangkan luas persegi baru sama dengan X tambah B per dua dikuadratkan sama dengan C ditambah B per dua dikuadratkan nah ini ini masih lanjut di HLB nya yaitu akuitas keduanya jadi selanjutnya menyederhanakan langkah keempat untuk menentukan lebar tanah yaitu jadi didapat X plus B per dua dikuadratkan sama dengan C plus B kuadrat per empat nah X tambah B per dua sama dengan plus min akar dari 4C tambah B kuadrat per empat jadi pada langkah ini diingatkan siswa bahwa akar kuadrat bisa dalam negatif ataupun positif jadi kita kita jabarkan yaitu menjadi X satu duanya yaitu plus minus 4C per B kuadrat dibagi dua dikurang B per dua atau X min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat tambah 4C per dua jadi pada tahap yang kelima ini kemungkinan siswa salah dalam menyederhanakan bentuk persamaan dan tidak ingat bahwa akar persamaan kuadrat bisa dalam negatif dan positif jadi pada permasalahan kedua ini kemungkinan siswa tidak menyadari bahwa untuk menemukan rumus dalam persamaan A X kuadrat tanpa B X sama dengan C dengan menggunakan metode navigometri yaitu koeficien pada X kuadrat itu haruslah satu sehingga untuk persamaan pada akar kuadrat kedua perlu untuk dibagi A terlebih dahulu untuk menemukan nilai C X jadi pada persamaan menjadi X kuadrat tambah B per A X sama dengan C per A jadi kita samakan dengan persamaan pada akris pertama yaitu menjadi B per A atau C per A yaitu dengan yang berikut rumus yang diharapkan dari jawaban siswa nah ada pun analisis retrospeksinya yaitu dari penelitian ini yang pertama menganalisis HLB-nya yang dibandingkan dengan pembelajaran siswa yang sebenarnya dengan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua kerangka interpretasi yang ketiga hasil eksperimen mengajarnya yang keempat analisis datanya nah kerangka interpretasinya yaitu merupakan bagian yang menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian nah atau grafemizer mengumumkan dua kriteria penting untuk kerangka interpretasinya yang pertama kerangka untuk menginterpretasi perkembangan proses berpikir matematika siswa secara keseluruhan dalam suatu kelas yang kedua kerangka untuk menginterpretasi perkembangan proses berpikir matematika siswa secara individu jadi berdasarkan dua kriteria ini disebutkan sebelumnya maka dalam penelitian desain ini ada diperlukan kerangka interpretasinya nah yang dapat mengorganisasikan perkembangan proses berpikir matematika siswa secara individu atau perspektif psikologinya dan kaitannya dengan perkembangan perhatikan waktu Anda tinggal sudah habis nih iya sebentar berapa Anda bisa ini dong meringkas apa yang perlu apa yang tidak iya bu bentar nah di sini hasil dari yang yang diminta dari tadi yang HLB nya yang konjektur pemikiran siswa yang sebelumnya nah ini adalah haksis eksperimen mengajarnya jadi diberikan suatu masalah persamaan kuadratnya yaitu menggunakan metode naivigometrinya nah sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang dengan luas kebun 192 meter kuadrat bunga yang ditanam di peta-peta di peta-petakan setiap peta berukuran 4 meter kali 4 meter sesuai dengan jenis bunga yang ada jadi jika panjang dan lebar kebun bunga tersebut selisih satu peta maka tentukanlah ukuran panjang dan lebar taman bunga tersebut nah tadi kan konjektur yang sudah diharapkan guru untuk harapan guru bagaimana cara menyelesaikan dari permasalahan ini yaitu nah yang pertama itu menentukan ini sudah tidak perlu Anda terangkan lagi Anda tidak perlu membahas soal yang perlu adalah Anda menganalisis apa yang dikerjakan di dalam skripsi ini Anda tinggal mengatakan bahwa soal ini kemudian bisa bisa dikerjakan oleh siswa cukup tidak perlu lagi dibaca soalnya Anda menganalisis bukan Anda membahas lagi soal-soalnya satu-satu bisa Anda membedakan bahwa Anda menganalisis itu bukan berarti Anda mengatakan satu persatu lagi tapi Anda cukup mengatakan bahwa soal ini disampaikan kemudian ternyata siswa bisa menjawab terus kemudian apa lagi cukup tidak perlu dibaca soalnya lagi iya bu yaitu bagian dari analisis data ini yaitu terdiri dari analisis subjek penelitian analisis soal-soal dan analisis karakteristik dari PMRI nah ini analisis dari SP1 nah ini jawaban dari siswa itu jadi pertemuan pertama pada las 1 akte 1 bersama dengan kelompoknya menyelesaikan dengan baik dengan baik masalah yang diberikan pada las ini jadi strategi yang digunakan dalam menentukan panjang dan lebar tadi yang yang didapatkan yang pertama ini untuk analisis didapatkan seperti ini jawabannya itu sesuai yaitu metode coba-coba nah ini yang didapat sama seperti juga yang diharapkan dengan siswa yaitu pada pertemuan kedua ini kontribusi SP2 muncul kembali pada saat diskusi kelas terjadi jadi untuk membantu guru dalam mengingatkan kembali langkah-langkah penyelesaian pada pertemuan pertama dan memberikan penekanan dalam memanipulasi persegi menjadi persegi panjang yaitu selisih luas yang harus dibuang dalam bentuk perseginya nah untuk analisis SP1 juga sama seperti itu nah kemudian disini juga ada soal yang diberikan untuk disini didapat diharapkan bagaimana siswa ini menyelesaikan dari soal ini yaitu untuk 1 dan A dan B juga untuk metode pemfaktoran kemudian yang C dan D yaitu menggunakan rumus umum ABC nah nah begitu juga di analisis SP1 yaitu pada soal nomor 2 terlihat menggunakan strategi geometrisnya yaitu pada corret-corretan namun menuliskan secara aljabar dan menggunakan metode pemfaktoran nah jadi disini dapat disimpulkan dari secara keseluruhan terdapat bahwa SP1 telah memahami strategi-strategi penyelesaian persamaan kuadratnya dan menunjukkan bahwa aktivitas yang diberikan telah membantunya mengingat langkah-langkah penyelesaian yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah persamaan kuadratnya apa yang Anda berikan terakhir kenapa jadi SP1 SP2 Anda membahasnya itu apakah konteksnya sesuai apakah kemudian ada model off ke model fournya terjadi kemudian Anda kalau SP1 SP2 ini Anda tinggal sepintas saja menggambarkannya tidak perlu dibaca satu per satu ada cara Anda mempresentasikan ini masih belum benar ya coba nanti yang berikutnya mudah-mudahan tidak seperti ini Anda menyediakan 50 powerpoint tapi kemudian yang 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 Ibu harapkan bahwa bagaimana analisis retrospective yang apakah terjadi di sini apa yang apa yang menjadi apa kendala antara HLB yang dibuat dengan apa yang terjadi kemudian model of ke model fornya apa yang sebenarnya terjadi di sini apakah model apa kemudian apalagi dari kriteria PMRI kontekstualnya jelas terlihat model of ke model fornya jelas terlihat kemudian kontribusi siswa apakah siswa kemudian dapat itu kontribusinya apakah dia dapat sendiri rumusnya dengan cara apa dia dapat terus yang keempat apa keterkaitannya maaf apa interaktifitas siswa jelas ada keterkaitannya sekarang antara apa entertainmentnya apa kan cuma lima itu yang Anda sebenarnya pokok untuk membahas kalau sedetail ini Anda tidak akan sampai 50 halaman itu untuk dua orang presentasi oke yang terakhir Anda mau sampaikan apa yang belum apa dari semua yang diminta lima dari karakteristik primary kemudian dua bagaimana HLB-nya bagaimana analisis retrospectifnya itu Anda komentari bukan Anda paparkan satu persatu boleh satu saja dipaparkan tetapi tidak perlu ini kalau SP1 Anda paparkan nanti ada SP2 ada SP3 tutup sekarang terakhir apa yang Anda mau sampaikan belum ada tanya jawab baik Bu yang terakhir apa sesudah SP1 ini masih ada apa lagi masih membahas analisis dari soal-soal Bu Anda tinggal mengatakan analisis soal-soal yang dilakukan apa tidak perlu dibaca semua satu persatu apa yang Anda tulis di situ presentasi itu bukan membaca presentasi itu lebih kepada gambar-gambar yang tadi Anda tampilkan analisis itu pointers-pointersnya saja bahwa kemudian kemudian kalau di sini di skripsi ini dia tadi analisis yang dilakukan adalah analisis soal analisis jawaban siswa sama analisis apa satu lagi analisis karakteristiknya PMRI itu yang dilakukan apa yang terjadi di antara analisis itu apa yang sesuai apa yang tidak sesuai bukan Anda paparkan satu persatu Anda boleh lengkap kirim ke ibu seperti ini tapi pada saat Anda memaparkan Anda harus tahu waktu Anda bukannya harus semuanya lengkap dibaca satu persatu oke sekarang yang terakhir apa yang Anda belum sampaikan sebenarnya yang mana yang analisa soal-soal itu bukan analisa Anda analisa soal-soal itu analisa yang ada di buku padahal itu adalah memaparkan analisa Anda terhadap Anda membaca ya oke yang terakhir apa analisis soal dari si aktivitas sisi aktivitas siswa bu ini analisis Anda atau analisis dari buku kalau dari ini kan dari skripsi tapi saya analisis oke dari dari bukunya seperti apa kemudian analisis Anda seperti apa kalau dari analisis dari saya nah siswa itu sudah memahami apa yang apa yang dari konjektur dari yang di yang diharapkan guru bu oke itu Anda tulis di mana itu Anda tulis di mana saya maaf bu saya nggak nulis saya hanya masih memaparkan seperti itu gitu bu ini yang Anda tulis bukan ini yang justru Anda tulis bukan itu bukan yang lembar halaman berapa ini slide halaman 46 yang Anda tulis yang Ibu perlukan adalah begitu Anda menampilkan ini kemudian Anda katakan kalau menurut saya begini begini itu isi slide Anda bukan Anda menumpahkan semua skripsi itu ke slide yang ada di sini Ibu tidak perlu slide ini lagi karena Ibu punya aslinya punya si putri Bazlina itu tetapi kemudian Anda yang justru Anda mau ungkapkan cuma Anda katakan tapi Anda kemudian tidak memaparkan di sini yang Ibu perlu adalah paparan Anda komentar Anda tentang ini oke tutup aja ganti ke Rosaline kita nggak ada tanya jawab Anda perbaiki ya bu maaf bu terima kasih untuk kepada Ibu Pinta atau saran-sarannya dan arahannya untuk selanjutnya saya akan memperbaikinya saya ucap kurang lebihnya saya mohon saya ucapkan terima kasih oke terima kasih ya terima kasih siapa tadi Ernie jadi Anda perbaiki ya jadi tidak perlu sampai 50 slide tapi yang penting adalah komentar Anda bukan paparan tentang skripsinya sampai selengkap ini justru ini menjadi hal yang tidak benar Ibu berharap tadi 50 slide bolehlah Anda punya 50 slide tapi Anda bisa tahukan pilih-pilih bahwa ini loh ini loh jawaban siswa ini jawaban siswa dari jawaban-jawaban tadi kalau nanti dibaca itu begini-begini ada satu satu slide itu yang memang benar-benar komentar Anda kalau ini komentar Anda cuma di mulut dari tadi mencari komentar Anda karena waktu waktu yang 4x4 tadi saja Ibu stop di situ di situ Anda tidak mengatakan kalau menurut saya misalnya gitu kenapa langsung 4x4 siswa menjadi bingung nah justru kalau komentar Anda seperti itu itu menjadi lebih bermanfaat buat Ibu menilai Anda oke sudah ya tolong diperbaiki ini semuanya nanti Ibu kasih ruang untuk memperbaiki ini tetap dikirim ke bagian yang diunggah awal tapi kemudian Anda akan mengirim bagian unggahan yang tempat untuk file yang revisi oke silahkan Rosaline baik Bu is he insert screen ya Bu ya silahkan ini skripsinya ingat pinta bimbingan siapa ini ini bimbingan Ibu sama Bu Eti Bu saya dengan Bu Eti sebentar memahami konsep oke saya baca yang asli dulu sebentar ya silahkan ya selamat pagi Bu Pinta dan teman-teman saya Rosaline pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan analisis karakteristik PMRI dari skripsi yang diteliti oleh Ingar Lita Padrin yaitu skripsi WNJ di tahun 2017 yang berjudul Design Research mengembangkan pemahaman konsep matematika siswa pada pokok bahasan hubungan antarsudut dengan pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia di kelas 7 MTS negeri 18 Jakarta nah untuk pokok bahasannya disini ada 7 nanti yang pertama itu konteks konteks yang digunakan kemudian modelnya lalu kontribusi siswa interaktifitas keterkaitan hipotesis lintasan belajar dan yang terakhir analisis retrospectif yang pertama untuk konteks sebelumnya disini peneliti menggunakan dua pertemuan untuk pertemuan pertama itu terdiri dari satu aktivitas jadi disini konteks yang digunakan yaitu beberapa benda berbentuk lingkaran yang terbagi dalam beberapa bagian sehingga membentuk sudut yang jumlahnya berbeda tiap-tiap benda nah bendanya itu dari sebelah kiri itu berarti ada pizza terus di sebelah kanannya itu ada spin game tapi kalau disini siswanya menyebutnya kalau deskripsi saya baca itu lotre terus yang disampingnya itu roda delman dan yang di bawahnya itu ada jam dinding tapi dengan jam yang berbeda jadi nah kalau di pertemuan dua itu nanti ada dua aktivitas tapi dia ada di dalam satu lembar kerja siswa aktivitas pertama itu menggunakan konteks persimpangan rel kereta api bisa dilihat di gambar terus aktivitas kedua itu lebih menggunakan gambar formal matematika dari garis-garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal nah ini untuk pertemuan pertama yang terdiri dari satu aktivitas tujuannya yaitu siswa memahami konsep sudut berpenyiku sudut berpelurus dan sudut bertolak belakang dengan konteks gambar berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari jadi nanti aktivitasnya yang pertama guru sampaikan tujuan pembelajaran mengenai hubungan antar sudut lalu guru bertanya apakah masih ada yang ingat berapa sudut yang terbentuk dari satu putaran lalu guru memotivasi siswa dengan bertanya bagaimana cara hitung besar sudut yang terbentuk dari jarang jam lalu guru membagi siswa dalam enam kelompok dibagikan LKS siswa berdiskusi dan nanti di akhir guru minta perwakilan kelompok untuk presentasi nah ini LKS yang digunakan jadi ada gambar yang tadi gambar yang tadi digunakan sebagai konteksnya lalu ada enam buah pertanyaan cuman kalau disini saya boleh mengomentari mungkin untuk gambarnya bisa dikasih nama gitu ya supaya lebih memudahkan siswa tahu mana yang gambar satu, dua, tiga nah gitu untuk analisa jawaban siswa dari nomor satu sampai enam ada di slide selanjutnya nah ini jawaban siswa untuk soal nomor satu itu apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas nah disini ada jawaban dari siswa SP1 1 sampai 6 gitu nah jadi kalau disini setiap kelompok itu sepakat kalau hal-hal yang dapat diamati dari gambar itu ya itu adalah gambar yang merupakan benda berbentuk lingkaran dan dia itu terbagi menjadi beberapa sudut gitu gitu kalau dilihat dari jawaban siswanya sih siswa membuatnya jawabannya itu yaitu adalah gambar lingkaran dan dia terdapat 306 sudutnya itu 360 derajat nah kalau di soal nomor 2 itu siswa diminta tentukan besar sudut yang terbentuk pada gambar di atas nah kalau disini strategi yang pertama siswa kan menyelesaikan dulu nih untuk gambar yang pizza ini tapi mungkin kalau saya pribadi bu kalau saya boleh beri komentar mungkin kalau potongan pizzanya ini kan tidak diberitahu ya apakah dia itu potongannya beraturan gitu atau tidak karena kalau yang saya tahu kalau kita motong pizza itu kan bisa aja antara potongan satu potongan dua ada yang lebih kecil sama ada yang lebih gede nah ini mungkin siswa apa namanya bisa ditambahkan gitu kalau potongannya itu beraturan kan beda kalau yang digambar spin game yang ada di sebelah kanan atau roda delman itu kan sudutnya sama gitu nah tapi kalau disini apa namanya strategi yang digunakan siswa ini kan ada saya bikin lampirin SP1 sampai SP6 jadi ketika menyelesaikan yang soal pizza itu mereka tahu berpikirnya kayak oh ini kan lingkaran lingkaran itu kan jumlah sudut eh lingkaran itu kan 360 derajat seperti yang tadi sudah disinggung guru di awal materi jadi mereka lihat aja oh kalau pizza itu kan ada 8 bagian yaudah berarti satu bagiannya itu 360 derajat dibagi 8 nah itu kalau untuk jawaban siswanya sih cenderung sama strategi yang digunakan demikian halnya untuk yang di spin game sama yang di roda delman bisa dilihat juga di gambar berarti kalau yang di spin game ini dia dibagi 10 ini dibagi 10 dibagi 10 gitu sama yang di roda delman berarti dibagi 12 nah cuman kalau disini siswa mengalami kesulitannya itu di yang gambar jam nah disini banyak siswa yang masih bingung menghitung besar sudut yang terbagi pada jam dinding karena jam ini kan apa namanya dia tidak garisnya ini tidak sampai ke tepi gitu ya jadi disini mungkin yang siswa itu kesulitan menentukan yang mana yang merupakan sudutnya gitu tapi disini siswa mencari cara lain jadi dia itu menggambarkan lagi jam jarum jam dindingnya itu tapi kayak dipanjangin gitu jadi dipanjangin sampai ke ujung sampai ke ujung supaya mereka bisa menentukan yang mana yang sudut nah ini sedikit dialognya antara guru dengan murid guru yang meminta jarum mana yang membentuk sudut gitu kan bagaimana cara menghitung sudutnya nah kalau disini siswa itu menggunakan cara yang sama seperti tadi seperti modelnya yang di pizza kalau dia ada 8 bagian yaudah berarti 360 dibagi 8 nah kalau disini kan ada 12 berarti 360 dibagi 12 nah itu kan sama dengan 30 berarti besar sudutnya itu 30 jadi kalau dari 12 ke 1 berarti dia itu melangkah 1 atau meloncat nah kalau siswa berpikirnya seperti itu ya jadi kalau misalnya dia minta dari angka 11 ke angka 2 berarti ada 3 loncatan 1 2 3 berarti 30 dikali 3 sama dengan 90 derajat nah untuk soal nomor 3 disini siswa diminta menentukan pasangan sudut yang membentuk sudut 90 derajat nah ini untuk yang kasus pertama di yang kasus gambar yang pizza siswa awalnya itu hanya mengira ada 4 hanya 4 pasang sudut yang membentuk sudut siku-siku seperti itu jadi yang seperti ini seperti ini gitu nah tapi setelah dipicu oleh pertanyaan yang membimbing oleh guru bisa dilihat di sebelah kanan kan tunjukkan mana saja yang berjumlah 90 yang berjumlah 90 derajat gitu nah siswa menyebutnya hanya 4 tapi ketika guru meminta untuk memutar lagi lembar kerjanya ternyata oh iya ya ada lagi ternyata bukan hanya 4 gitu nah jadi ya seperti itu terus ini oh ini untuk gambar yang pizza spin game oh nah ini ada cara lain cara lainnya yang ditemukan siswa jadi dia itu contohnya kayak gambar yang spin game nah itu dia menganggap ini tuh kayak diameter 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 lingkaran jadi yaudah kalau kita mau mencari pasangan sudut berpenyiku ya diameter itu dibagi dua gitu itu strategi yang dilakukan siswa nah karena diameter pada gambar itu menunjukkan sudut berpelurus yang terbentuk dari sudut sehingga membentuk sudut nah lanjut untuk nomor untuk soal nomor 4 kalau disini kalau tadi sudut berpenyiku disini yang sudut sekarang yang membentuk sudut 180 derajat nah ini tadi strateginya itu menggunakan diameter siswa memakainya kalau disini berarti dia di apa namanya di garis jadi membentuk diameter lingkaran kalau disini siswa tidak mengalami kesulitan untuk yang sudut 180 derajat karena mereka sudah seperti sudah mengerti polanya dari mencari sudut yang 90 derajat nah cuman kalau deskripsi ini kalau yang saya baca mohon maaf kalau sebelumnya saya ada keliru saya enggak lihat ada penjelasan untuk sudut bertolak belakang karena kan disini dia mintanya kan memahami konsep sudut berpenyiku berpelurus sama bertolak belakang tapi dia langsung pembahasannya itu ke yang apa yang dapat kamu simpulkan yang dapat kamu simpulkan maksudnya menurut kamu jadi sudut-sudut sudut berpenyiku itu apa sudut berpelurus itu apa dan sudut bertolak belakang itu apa nah disini karena kalau yang saya baca disini kan waktu waktu mengerjakannya itu tidak sesuai ekspektasi guru jadi sudah diminta untuk siswa itu menyimpulkan tapi ternyata masih ada siswa yang dia itu menyelesaikan soal-soal sebelumnya jadi disini menyimpulkannya itu masih dalam bentuk lisan lisan guru dengan siswanya itu dan kalau disini beberapa siswa itu sudah dapat menyebutkan kembali dengan baik dengan baik definisi sudut berpenyiku dan sudut berpelurus dengan bahasa sendiri meskipun masih ada yang bingung membedakannya nah untuk disudut bertolak belakang siswa itu mendefinisikannya dengan menggoyangkan tangan mengarah ke arah berlawanan jadi seperti bertolak belakang oke jadi soal untuk bertolak belakang itu tidak pernah ada di awal tidak ada tidak ada model offnya gitu kalau pakai yang ini juga bu pakai gambar yang ini juga cuman kalau di analisisnya itu enggak enggak diurain bu bagaimana jawaban siswa untuk menemukan sudut yang bertolak belakang kalau yang saya baca tapi dia pakai lingkaran ini juga bu dapatkah kamu menemukan sudut yang bertolak belakang itu jawaban siswanya yang nomor 5 enggak ada enggak ditampilkan saya lihat sih enggak ada bu kalau yang saya lihat kalau sepembacaan saya jadi langsung ke nomor 1, 2, 3, 4 6 gitu bu oh begitu oke iya iya oke akan lanjut nah itu tadi pertemuan 1 jadi pertemuan 1 itu dia hanya menggunakan satu aktivitas yaitu konteksnya itu berupa gambar-gambar eh benda-benda yang berbentuk lingkaran nah untuk pertemuan kedua disini terdiri dari dua aktivitas tujuannya itu siswa dapat menemukan sifat sudut akibat dari dua garis sejajar yang dipotong garis transversal lalu siswa dapat menggunakan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal untuk menyelesaikan soal konteksnya disini dia menggunakan persimpangan kereta api seperti ini yang ini persimpangan kereta api lalu yang kedua digunakan gambar yang lebih formal gambar formal matematika yang ini nah aktivitasnya sama tapi terlebih dahulu guru itu mengajak siswa kembali dulu untuk mengingat materi pertemuan yang sebelumnya gitu nah kalau yang saya baca sih siswa sudah sudah mampu membedakan mana yang dia itu sudut berpenyiku sudut berpelurus sudut siku-siku sudut lurus itu siswa sudah mampu nah harapannya nanti pengetahuan itu nanti yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal di pertemuan ini nah lalu guru akan membagikan LKS pada setiap kelompok siswa berdiskusi dan nanti di akhir guru meminta satu perwakilan kelompok untuk presentasi ini LKSnya untuk aktivitas satu terdiri dari dua soal kalau aktivitas dua ini dia berbentuk tabel jadi siswa diminta untuk mengisi yang ada di tabel ini nah ini aktivitas satu kan di soal pertamanya kan bagaimana bentuk persimpangan rel kereta jika dilihat dari atas gambarkan kembali nah kalau di sini siswa itu bingung dengan instruksi yang diberikan guru mungkin di sini mereka ini bingung bagaimana membayangkan kalau rel kereta api ini digambarkan dari atas gitu kan nah tapi di sini selanjutnya guru memberikan instruksi yang lebih detail mengenai bagaimana cara menggambarkannya jadi akhirnya siswa itu bisa menggambarkan sama seperti yang diinstruksikan guru tersebut nah ini digambar yang di dua satu tiga ini jawaban yang diharapkan benar untuk aktivitas satu LKS dua yang di LKS pertemuan dua jadi ini kalau kalau yang saya pahamin sepertinya maksudnya ini garis satu ini garis dua ini garis satu ini garis dua itu yang harapannya guru nah cuman kalau di sini saya boleh berkomentar disini kan gambar yang untuk aktivitas satu kan seperti ini yang di pertemuan dua cuman kalau di aktivitas dua dia gambarnya tuh kayak gini gimana ngomongnya garisnya yang ini kan kayak sejajar cuman yang kalau yang ini kan garisnya kayak agak mau berpotongan disini tadinya kalau saya mikirnya mungkin dari yang gambar real ini bisa dimodelkan ke siswa jadi kayak bentuk gambar lebih matematikanya jadi gambar itu jadi bentuknya jadi seperti ini jadi kayak apa namanya jadi kayak sejajar juga gak kayak ini gak kayak apa namanya mau berpotongan gitu kalau kayak boleh berkomentar oke sebenarnya kalau kalau yang lebih umum gambar yang mana yang lebih umum kalau yang apanya kalau untuk memberikan apa secara genera secara lebih umum itu sebenarnya untuk bertolak belakang berpelurus berpenyiku segala macam itu bentuk yang mana yang lebih umum dalam berseberangan dalam berseberangan luar berseberangan kan ini kan iya bu yang lebih umum yang mana gambarnya sebenarnya kalau yang saya tahu yang ini ya oke itu yang lebih umum sebenarnya memang mungkin ini agak terbalik kalau model offnya itu adalah rel kereta api mungkin ada keterangan bahwa kalau di kereta api memang kelihatannya dua garis itu sejajar tetapi di gambar yang ini bisa diperbesar ya sih itu gambar hurufnya apa aja itu ya enggak ya sebentar hurufnya apa saja garisnya itu LM dan JK kan ya LM sepertinya garis sejajar tapi JK tidak sejajar gitu kan iya bu nah ini ini sebenarnya LM pun boleh gak sejajar untuk bentuk yang lebih yang lebih umum lagi ini kan jadinya sebenarnya tanggung yang satu sejajar yang satu tidak padahal pada kehidupan sehari-hari yang diperlihatkan model offnya itu justru dua rel sejajar rel gak mungkin gak sejajar begitu kan tapi ini adalah bentuk yang lebih khusus ternyata untuk yang lebih umum nah disini dia lebih umumnya itu kurang masih terlalu membuat L dan M itu sejajar sehingga seakan-akan keharusan dari kalau slide sebelumnya kan slide sebelumnya gak ada ya tadi slide Anda yang mana ya yang ada gambar gak ada ya gambar nah kan pada slide Anda nomor empat ini kan juga persimpangan kreta api terus kemudian aktivitas dua adalah gambar formal matematika dengan garis-garis sejajar yang dipotong oleh transversal oh karena diarahkan garis sejajar dipotong transversal jadi L dan M harus sejajar karena aktivitas formalnya gambar garis sejajar yang dipotong oleh transversal transversalnya JK kan iya bu JK emang gak harus memang tidak harus sejajar sejajar karena disini mau dilihat mana yang sudah sama maka salah satunya memang harus sejajar oke itu oke ya silahkan saja ini bisa dikomentari bahwa memang aktivitas dua dengan aktivitas satu aktivitas satu lebih khusus bentuknya dibanding aktivitas dua oke tapi untuk bertolak-tolak ibu udah lihat di apa di skripsi aslinya ada di halaman 41 ya tentang latas-tolak belakang ternyata bertolak-belakang diberikan di halaman 41 jadi pizza gambar pizza ini mana sudutnya yang bertolak belakang 1 dengan 5 2 dengan 6 3 dengan 7 dan seterusnya itu udah ada tabel 2.6 jadi memang kalau itu dipertanyakan sebenarnya sudah diberikan ibu takutnya ini terlewat ternyata tidak ada di halaman 41 oh iya mohon mahu nanti saya tambahkan di silahkan lalu ini aktivitas dua ini yang lebih gambar formal disini siswa diperkenalkan dengan hubungan sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong garis transversal seperti sudut terhadap sudut dalam bersebrangan luar bersebrangan nah disini siswa diminta untuk cari sendiri mana sudut yang memiliki hubungan seperti itu jadi disini ada tabelnya disini ada penjelasan yang diberikan guru kalau sudut kalau sudut 1 dan 8 misalnya sudut 1 dan sudut 8 itu sudut luar bersebrangan lalu yang ini sudut sehadap sudut dalam bersebrangan jadi disini siswa itu diminta untuk menentukan besar sudutnya misalnya besar sudut 8 gitu dan menentukan apakah sudut dia dengan mana yang merupakan dalam bersebrangan luar bersebrangan tentunya itu menggunakan pengetahuan yang dipakai di pertemuan sebelumnya yang sudut berpelurus atau sudut bertolak belakang seperti itu nah ini contoh apa namanya percakapan antara guru dengan siswa jadi disini guru membimbing lagi bagaimana menentukannya menentukan sudut itu disini kan disini bilang menggunakan sudut berpelurus oh berarti kalau mau menghitung sudut itu yaudah 180 derajat dikurang 110 derajat berarti 170 derajat dan sebagainya nah ini contoh jawaban yang dibuat oleh siswa ketika dia mau menentukan besar sudut nah hasilnya sih menunjukkan siswa ini sudah mampu menggunakan konsep hubungan antar sudut yang telah dipelajari di pertemuan selanjutnya namun demikian masih terdapat beberapa siswa yang mengalami kesalahan biasanya dalam hal perhitungan baik dalam melakukan penjumlahan ataupun pengurangannya tapi disini siswa sudah bisa mengetahuinya nah dari sini juga lah siswa jadi tahu kalau oh sudut sehadap apakah dia besar sudutnya harus sama nah harapan guru itu seperti itu melalui aktivitas ini nah ini sekarang dari sisi model di pertemuan satu tadi kan menget siswa mampu memahami konsep sudut berpenyiku berpelurus dan sudut bertolak belakang nah disini kayak tadi untuk soal yang gambar gambar jam gambar jam disini kan tadi seperti yang saya katakan siswa menggunakan model langkah gitu jadi kalau jam 12 kalau mau ke jam 3 berarti dia 3 langkah nah penggunaan kata langkah ataupun loncatan disini menunjukkan pengembangan dari model off menuju ke model for terkait rotasi jarum jam yang membentuk suatu sudut jadi ketika ditanyakan kembali dengan pertanyaan sudut yang terbentuk jarum jam yang menunjuk angka 11 dan angka 2 SP5 disini langsung dia bisa mengembangkan kemampuan mengembangkan kemampuan berpikirnya kalau satu langkah itu kan di jam dinding itu kan berilai 30 derajat sudutnya berarti kalau dia itu 3 langkah berarti ya 30 derajat dikali 3 berarti 90 derajat nah kalau untuk pertemuan 2 itu berisi aktivitas yang menggambarkan kembali persimpangan rel kereta api nah jadi disini dengan siswa menggambarkan lagi persimpangan rel kereta yang dalam konteks nyata itu seperti yang di soal 1 itu nah tujuannya itu agar siswa sadar kalau ternyata 2 garis jajar itu dipotong garis lain itu dia akan membentuk beberapa sudut dan ada terdapat hubungan antar sudut tersebut nah ya tadi setelah aktivitas menggambar siswa langsung diberi soal berbentuk formal karena dilihat dari hasil jawaban siswa di pertemuan pertama tingkat pemodelan siswa sudah pada level model 4 dalam memahami bagaimana hubungan antar sudut terjadi ini yang ketiga untuk kontribusi siswa yang pertama siswa ini diberi kesempatan dalam menuangkan pikirannya ketika berdiskusi ketika siswa berdiskusi di kelompok khususnya dalam menyelesaikan LKS itu nah disini kan terdiri dari 6 SP yang berbeda memiliki strateginya juga berbeda membuat siswa dalam mengonstruksi pemahamannya itu dari pendapat siswa lain atau pengetahuan yang telah diterima tapi kalau yang saya lihat sih ada bedanya cuman mungkin ada juga yang siswa mempunyai pemikiran yang sama kayak tadi mencari sudut untuk pizza misalnya oh yaudah lingkaran 360 derajat terus dia 8 bagian yaudah 360 bagi 8 jadi ada juga samanya ada juga bedanya nah selanjutnya guru memberi pertanyaan yang membimbing siswa untuk dapat merefleksikan jawabannya jadi bisa terlihat tadi misalnya kayak yang saya contohkan itu kan di jarum jam gitu kan mana sudut yang membentuk eh di pizza maaf itu kan mana sudut yang berpenyiku gitu dia hanya menemukan empat tapi guru coba kalau kamu putar lagi apakah masih ada lagi sudut yang lain yang berpenyiku juga nah disitu guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan membimbing itu salah satu contohnya dan yang terakhir hasil konstruksi yang diperoleh siswa membuat diskusi kelas untuk membahas aktivitas yang telah dikerjakan ini menjadi lebih aktif dalam membangun pemahaman konsep siswa lalu untuk interaktifitasnya nah disini pembelajaran selama dua pertemuan ini berlangsung secara interaktif nah kita tahu kalau interaksi guru siswa dan siswa-siswa itu menjadi salah satu bagian yang penting disini terlihat juga kalau siswa itu aktif menjawab pertanyaan guru maupun ketika berdiskusi dalam kelompok dan guru pun membimbing proses diskusi siswa dan menjawab pertanyaan apabila siswa mengalami kesulitan nah disini interaktifitas yang terjadi antara guru dan siswa membangun suatu motivasi untuk menggali pengetahuan yang baru serta mengonstruksi pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya nah ini adalah contoh penggalan tanya jawab antara guru dan siswa mengenai hubungan yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong garis transversal jadi seperti guru menggambar garis sejajar guru eh guru menggambar dua garis sejajar yang dipotong garis transversal gitu kan nah lalu guru bertanya mana yang sudut berpelurus nah disini pun tujuan guru itu juga untuk memastikan apakah setelah siswa itu menyelesaikan tugas di lembar kerja siswa itu siswa itu mampu mengetahui sifat oh ternyata sudut berpelurus itu yang ini eh maaf maksudnya oh ternyata sudut sehadap itu yang ini nah disini berarti tapi disini enggak dikasih gambar ya jadi disini ditentukan eh siswa mampu menjawab kalau sudut berpelurus itu yang satu dan dua tiga dan empat nah siswa paham gitu lalu bagaimana mana yang tolak yang bertolak belakang gitu ada lagi tidak nah disini terjadi interaksi siswa dengan guru yang cukup baik nah yang kelima itu ada keterkaitan nah disini dari keterkaitan itu konsep yang berkaitan dengan pokok bahasan hubungan antar sudut itu segitiga lingkaran dan garis konsep yang berkaitan tersebut dapat membantu siswa memahami konsep hubungan tersebut nah kalau dari saya untuk konsep lingkaran mungkin dipakainya itu tadi di awal yang kayak di pertemuan satu sekalian mengecek siswa masih ingat tidak kalau satu lingkaran itu 360 derajat kalau untuk garis itu yang garis sejajar garis transversal cuman mohon maaf Ibu mungkin saya yang terlewat juga disini apa kalau sepembacaan saya apa tidak dijelaskan ya sudut transversal itu seperti apa gitu apakah ada syaratnya maksudnya istilah garis transversal garis transversal apakah istilah garis transversal itu seperti apa apa saya saya terlewat juga ya kalau disini bicara lagi aja terus sama yang segitiga kalau dari saya saya tidak mungkin saya belum melihat konsep segitiganya kalau dari saya pribadi seperti itu lebih ke konsep lingkaran sih sama tadi yang bagian sama besar kayak gitu-gitu nah ini hipotesis lintasan belajarnya untuk pertemuan satu yang seperti tadi kan tujuannya itu memahami konsep sudut berpenyiku berpelurus dan sudut bertolak belakang nah aktivitasnya juga sama guru menyampaikan tujuan belajar guru memotivasi melalui pertanyaan membagi siswa dalam kelompok berdiskusi dan meminta perwakilan kelompok untuk presentasi sebenarnya ada bagian kemungkinan jawaban siswanya tapi disini saya tidak lampirkan karena cukup banyak jadi saya hanya bagian tujuan nama aktivitasnya nah untuk pertemuan dua yang terdiri dari dua aktivitas tujuan itu siswa menemukan sifat sudut akibat dua garis jajar dipotong garis transversal dan siswa dapat menggunakan sifat sudut itu nah ini aktivitasnya juga kurang lebih sama jadi sebelum memulai tentunya guru itu mengajak dulu siswa mengingat materi pertemuan sebelumnya memastikan apakah siswa itu sudah memahami karena ini pemahaman konsep ya memahami apakah siswa itu tahu yang mana sudut lurus sudut siku-siku sudut berpenyiku sudut berpelurus mampu membedakannya lalu guru membagikan LKS kepada setiap kelompok disini masih dengan kelompok yang sama nah untuk cara mengerjakannya itu aktivitas satu disini siswa diberikan waktu 15 menit yang yang bagian rel kereta api jadi siswa menggambarkan dulu itu diberi waktu 15 menit berdiskusi kemudian setelah menyelesaikan aktivitas satu siswa diminta untuk mengisi tabel yang diada aktivitas dua tadi yang lebih ke gambar formal matematikanya diakhir guru meminta satu perwakilan kelompok untuk presentasi nah ini untuk analisis retrospectifnya berdasarkan hasil analisis retrospectif penggunaan model ini cukup efektif untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami hubungan antar sudut nah disini proses pembelajaran yang terjadi secara keseluruhan itu sesuai dengan HLB yang telah didesain gitu ya hal ini terjadi karena guru mampu membuat siswa berani untuk menyampaikan pendapat dan saling menghargai nah hal ini menunjukkan diskusi yang aktif walaupun pada pertemuan pertama siswa ini agak sulit untuk berkumpul dengan kelompok yang sudah disusun jadi memang kan di awal kan di pertemuan satu kan diminta siswa ini diminta untuk membentuk enam kelompok nah mungkin disini yang cukup memakan waktu karena untuk mengkondisikan kelasnya kemudian tadi seperti yang sudah saya katakan untuk di pertemuan pertama ketika siswa diminta untuk menyimpulkan jadi apa yang kamu ketahui tentang sudut berpenyiku sudut berpelurus nah disini tidak tidak maksud saya hanya bisa disampaikan dalam bentuk lisan gitu karena keterbatasan waktu jadi mungkin untuk di pertemuan pertama ini masalah keterbatasan waktu seperti itu tapi kalau untuk di pertemuan keduanya siswanya sudah lebih baik sudah lebih kondusif juga dan siswanya sudah lebih aktif karena mereka pun dengan bantuan lingkaran bentuk-bentuk lingkaran yang ada dalam kehidupan seperti pizza atau spin game atau jam itu membantu mereka untuk memahami oh ternyata seperti ini sudut dan pengetahuan itu mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah di pertemuan 2 jadi mereka lebih mudah untuk menyelesaikannya jadi kalau saya lihat sih di pertemuan 2 tidak terlalu cukup cukup bagus nah lalu disini guru menemukan beberapa strategi siswa yang terjadi di luar dugaan dari HLB contohnya itu tadi seperti yang digambar pizza yang ini jadi dia mencari sudut berpelurus itu seperti diameter lingkaran tadi ini jadi dia mengetahui pasangan sudut berpelurus dengan cara melihat langsung dengan cara langsung melihat diameter berupa garis lurus yang terdapat jadi sudut berpelurus itu yaudah dia itu adalah diameter lingkaran ini nah ini yang di luar dugaan peneliti seperti itu mungkin ini ibu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis karakteristik PMRI dari skripsinya Inggar Lita Pajrin oke kurangannya mau maaf oke ada yang mau bertanya waktu masih ada boleh 5 menit kita ibu sampai 4 9 4 50 masih ada 3 menit berkaitan dengan materi itu sudut yang berhadapan berserangan seperti itu kalau misalnya kita kan mungkin ada beberapa siswa kalau misalnya bayangannya siswa itu kayak susah apa ya bahasanya menyebutkannya gitu kayak membedakannya kita lebih baiknya itu memakai gambar apa menunjukkan dengan realnya ibu kalau misalnya untuk menjelaskan sudutnya itu kayak yang terkait apa berhadapan sama berseberangan gitu kalau kalau saya pribadi kalau misalnya memang gambarnya kalau memang misalnya bendanya itu sulit untuk kita punya gitu ya Pak mungkin bisa dibantu dengan gambar seperti ini contoh tadi yang di konteks kedua itu kan menggunakan rel kereta api ya Pak nah itu kan agak sulit kalau mana ya nah ini rel kereta api ini kan agak sulit ya memang Pak kalau untuk membawa ke dalam kelasnya juga jadi mungkin memang bisa menggunakan gambar saja tapi tetap dengan bimbingan gurunya agar siswa karena disini kan kayak kalau yang saya baca juga disini siswa ini agak terkecoh dia bingung bagaimana menggambar ini kan ada yang melengkung gini ya kalau rel kereta api ada yang melengkung ada yang melengkung itu bagaimana nah itu mungkin dengan bimbingan gurunya Pak tapi mungkin bisa menggunakan gambar aja kalau memang kesulitan mencari sumber untuk yang langsung bendanya gitu Pak saya juga kebayang sih kalau yang benda langsung apa ya iya makanya saya juga agak terkeluhkan selain berjalan kereta tadi iya iya gitu Pak bisa pakai tangga tangga kan itu kan tapi itu dua garis sejajar tapi mungkin itu lebih lebih jelas buat anak-anak iya kan tangga untuk main mancap tuh iya Bu bisa kalau tangga oh mungkin ini Bu jadi ada juga Bu yang apa tangga yang model silang Bu yang apa yang tengahnya itu ya Pak maksudnya iya jadi bisa juga bisa bisa oke tangga atau juga ada permainan tarian apa yang pakai cekrak-cekrak cekrak-cekrak itu juga ada tuh tarian apa gitu itu bisa dicari fotonya juga tarian yang dari daerah mana yang loncat-loncat dari yang bambunya juga tapi itu benar-benar dua garis sejajar juga sementara yang lebih umum itu adalah gambar aktivitas kedua tetapi di sini kalau diperbesar kita tidak bisa kalau misalnya garis itu sejajar maka kita bisa loncat ke sudut nomor 1 dengan sudut nomor 16 itu kalau garisnya sejajar ya tidak oke atau ini saja nomor 1 sampai nomor 12 itu kalau garisnya sejajar itu kan bisa sama sebenarnya karena 1 sama 4 9 sama 12 itu kan 1 sama 4 konkuruan sama ya kalau masih belum kenal konkuruan 9 sama 12 konkuruan tapi kalau J dan K itu sejajar maka 1 9 4 sama 12 itu kan semuanya sama itu sudut sudut apa betor belakang iya kan nah tapi di sini di sini memang yang diminta adalah untuk per 2 garis sejajar dipotong oleh transversal jadi transversalnya satu sebenarnya di sini kemudian Roseline ada di halaman 83 untuk pengenalan dari guru tentang tentang apa garis transversal walaupun dia tidak mengatakan bahwa garis transversal secara definisi harus memotong kedua kedua garis sejajar itu tapi ini sangat jelas ini halaman 83 ini ada guru coba lihat papan tulis mana sudut berpelurus guru menggambarkan garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal itu itu pasti pada saat guru menggambar garis sejajar dipotongnya garis transversal itu cuma satu maka aktivitas 2 itu sebenarnya j saja cukup atau k saja cukup tapi kalau j dan k akhirnya menjadi sejajar seperti yang ada di referenta api itu membuat nanti yang lain saja juga bisa saling sama juga seperti yang tadi cuman ini tidak sampai ke situ sepertinya jadi hanya 2 garis sejajar dipotong oleh transversal itu satu ya Pak Yoga jadi kalau memang tadi apa rel kereta api kurang jelas karena banyak lengkung-lengkung sementara lengkung-lengkung itu diperlukan karena ada apa itu kan yang justru rel yang bisa diarahkan apa namanya justru keretanya itu mau lurus atau mau belok begitu kan betul Bu kalau yang dari kiri kemudian sedang dibelokkan maka dia akan lurus terus ke kiri tetapi kalau disini yang dari kiri akan terus ke kanan yang dari kanan akan terus ke kiri begitu kan tetapi kalau sedang lagi mau ganti kepala atau apa justru persimpangan itu yang diperlukan oleh kereta api ya kan itu yang bergerak kan sebenarnya dia iya ada lagi yang mau bertanya oke untuk komen komen Ibu untuk presentasi ini tolong apa ada beberapa yang mesti ditambahkan kemudian kembali ke Ernie tolong dilihat bagaimana bisa merangkum hingga sampai kalau nanti yang 50 tadi Anda rangkum lebih jelas seperti kira-kira seperti teman Anda ini atau meminta teman-teman Anda yang lain ya yang dikomentari adalah justru apa yang terjadi di tulisan skripsi yang Anda bahas oke ada lagi yang mau bertanya jika tidak hari ini lengkap 10-nya hadir Layli oke untuk hari Kamis kita mundur ke Kamis depan lagi tidak lagi di Kamis ini Ibu harus hadir ada pengukuhan guru besar dari dekan kita dekan MIPA itu menjadi guru besar Ibu Mukti Ningsih memang sudah dipakai profil dari awal tetapi belum ada pengukuhan pengukuhannya baru besok baik Bu oke jika sudah Roslyn sudah ditutup ya tadi atau belum belum Bu ya silahkan ya terima kasih Bu Pinta untuk masukannya dan teman-teman juga untuk telah menyimak kurang lebihnya mohon maaf terima kasih oke terima kasih Roslyn dan juga Ernie sudah tampil hari ini jadi hari ini adalah hari terakhir sebelum kita UTS di minggu depan UTS minggu depan itu seperti biasa Ibu akan kita tidak ada pertemuan tata muka seperti ini tetapi justru Anda langsung mengambil soalnya dari LMS ya langsung di sana kalau kita mulai jam 8 mungkin Anda mengambilnya 7.55 itu sudah bisa dibuka soal dari UTS nya dan kemudian dengan diberi waktu batasan sekian-sekian-sekian nanti mungkin jam berapa harus di apa di kembali di upload ke LMS lagi begitu mudah-mudahan tidak ada kendala kemudian untuk yang hari ini ataupun yang minggu lalu sudah bisa di apa masukkan ke LMS supaya terdata di sana setiap tugas dari ke-10 mahasiswa ini biar Ibu Melia Sari juga bisa membaca tugas-tugas Anda di pertemuan sebelum sebelum dengan beliau di sesudah UTS ya oke Ibu akhiri mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Ibu sekedar mengingatkan saja bahwa bagaimana yang seharusnya sebenarnya seperti itu oke ya Ernie mohon tolong diperbaiki sudah Ibu sudah dapat nilai dari Anda semua untuk secara individu dari tugas ini dan kemudian Ibu akan mendapat nilai individu lagi di UTS Anda oke Ibu akhiri mohon maaf kalau ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih banyak Ibu terima kasih terima kasih